Hai satu lagi kita coba bacakan dari siapa nih bentar-bentar-bentar Oh dari Majalengka Umi Yayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah masyarakat Allah masyarakat Allah masyarakat Allah masyarakat maaf dokter dan juga banyak signing bertanya saya kalau sedang beraktifitas jantung saya nih berdetak cepat dok dan kaki kalau digerakin ke atas bawah suka bunyi trek trek apa kertek trek ya itu kenapa ya dok ya lalu buah sayuran apa yang bagus untuk jantung dan kalau makan telur itu sebaiknya direbus atau digoreng syukurkan kasih orang Pak dokter dan semoga kita semuanya diberikan umur panjang dan ketatan sehat walafi amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang seperti sering kita bahas bahwa irama jantung itu dipengaruhi oleh aktivitas fisik jadi semakin kita ada aktivitas fisik maka detak jantung kita itu akan bertambah jadi kalau kita sedang santai sedang duduk manis itu detak jantung kita antara 60 kali 70 kali sampai 80 90 kali lah antara 60 sampai 90 kali per menit per menit jadi jantung itu memompah darah selama 70 kali pompaan 1 menit tapi kalau kemudian kita ada aktivitas fisik misalkan lari maka mungkin jantung akan bertambah cepat detaknya sampai 120 sampai 150 kali semenit itu sebagai kompensasi karena saat saat ada aktivitas fisik maka ada kebutuhan oksigen kebutuhan energi kebutuhan nutrisi yang lebih banyak jadi sel-sel otot akan memerlukan oksigen nutrisi lebih banyak nah konsekuensinya adalah toleransinya jantung akan memompah lebih cepat supaya oksigennya yang disalurkan lebih banyak begitu kira-kira perumpamaannya jadi seperti kendaraan kita kalau ingin kemudian lebih kencang sedikit maka putaran mesinnya harus lebih ditingkatkan diinjek gasnya sama jantung kita pun ibaratnya seperti itu kalau ada aktivitas fisik yang lebih giat maka jantung itu akan digas sedikit nah yang kedua irama jantung selain aktivitas fisik oleh pikiran marah, jengkel itu juga dapat menaikkan detak jantung nah kemudian yang kedua tadi pertanyaannya makanan apa buah sayur yang bagus untuk jantung semua makanan yang halal udah itu bagus ada faedah di setiap makanan beraneka raga makanan itu punya faedah yang berbeda-beda jadi jika bisa maka kita harus doyan seluruh makanan yang halal yang bermasalah adalah jika jumlahnya berlebihan itu saja jika jumlahnya berlebihan jadi apapun yang baik jika jumlahnya berlebihan maka jadi jelek tidak baik kemudian apa lagi tadi pertanyaannya ya itu tadi sudah ya ya betul jadi makanan apa saja yang bagus tentunya buah-buahan semua buah-buahan baik yang penting jangan berlebihan jangan 2 kilo dimakan sendiri yang paling bagus itu beli buah dimakan bersama-sama bersama-sama saya juga bu insya Allah sehat-sehat semuanya ya selamat menikmati